assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya lili di channel domba channel hari ini kita akan memasak atau membuat sup tomat dicampur tahu ini enak banget dan seger banget yuk langsung saja kita tonton video selanjutnya teman teman ya gimana cara memasak oke teman teman langsung saja kita siapkan bahan bahannya nah ini bahan bahannya ya teman teman pertama bahan adalah ada tomat ini tomat buahnya cuma 1 biji gak apa apa ya 1 biji sudah cukup karena yang mau makan cuma 3 orang kemudian ini ada sedikit kol ini ada daun kemangi cantik banget daun kemanginya kemudian ini tahu kulit tahu ini teman teman kulit tahu yang sudah sudah di goreng kemudian ini ada jamur aku enggak tahu ini apa namanya ya ini jamur ini jamur teman teman kemudian ini ada satu kotak tahu sutra ya nah ini kalau di Indonesia namanya tahu sutra oke teman teman kemudian kita siapkan ya kita potong potong dulu bahan bahannya ini nah ini teman teman pertama kita cuci dulu ya ini kita cuci dulu tomatnya terus daun kemangi juga kita cuci teman teman ya kita cuci dulu kita cuci dulu nah udah ya gini udah bersih kemudian ini kolnya ya nanti dulu kolnya ya teman teman ya oh iya ini ini ada oke pertama kita potong potong kolnya dan nanti kemudian kita cuci ya kita potong cuci aja kelihatan enggak teman teman udah kelihatan ya oke sekarang kita potong potong kolnya ya nah kita potong kolnya kita potong kolnya emang manjang teman teman ya ini yang ujung enggak usah dipotong oke nah seperti ini dan kemudian kita cuci bersih ya teman teman ya oke kita cuci bersih aduh saya cuci gini biar oke saya mau cuci dulu teman teman ya oke ini kita cuci ini ini udah bersih teman teman ya udah bersih kemudian kita sisihkan kemudian kita potong potong tomatnya nah ini kita potong tomatnya ini dalamnya ini dibuang ya teman teman ya karena ini tuh keras nah kita potong potong seperti ini karena tujuannya nanti kardunya biar cepat keluar ya nanti kardunya karena nanti kita goreng ya teman teman ya nanti kita goreng biar dia lunak dan kardunya keluar tapi hanya dengan sedikit air nah kemudian ini daun kemanginya kan tadi udah dicuci kemudian kita petikin daunnya aja seperti ini ya ini ujungnya ini jangan dipetik katanya ada binatangnya gitu takutnya gitu ya kata majikan seperti itu dia ngajarinya seperti ini jadi kita petik daunnya aja seperti itu gagang apa ya batang dan ujungnya itu gak boleh ya teman teman ya karena ini hanya diambil baunya seperti itu teman teman ini kok kean ya lulus buang aja buang aja nah ini buang aja oke teman teman udah selesai ya kemudian ini jamur jamur ini saya mau ambil separuh saja atau setelornya ya saya potong jadi ini bonggolnya bonggolnya udah saya buang kemudian kita ambil secukupnya saja teman teman ya kita ambil secukupnya saja sepertinya ini juga udah cukup ya segini udah cukup ini kita kita kembalikan kemudian ini kita cuci teman teman nah nyucinya itu seperti ini teman teman ya ini ini kan lain kebiasa sambil dibuka seperti ini kita peras nanti kita keputusnya ya satunya disini itu agak terbarat oke teman teman ini udah udah bersih ya ini udah bersih ini udah bersih kemudian kita suir-suir lagi ya supaya dia tidak ini apa tidak gandeng-gandeng atau tidak nyatu jadi kita pisah-pisahkan seperti itu teman teman kemudian kita potong menjadi dua nah kemudian kita potong menjadi dua nah yang ini kita taruh di sebelahnya sini ya teman teman nah sebelahnya sini nah ini kan yang udah terpotong-potong dan ini masih lengket-lengket ya masih nyatu kita suir-suir lagi teman teman jadi nanti itu biar kita langsung masaknya itu enak nah seperti ini nah kita lakukan sampai habis ya teman teman ya seperti ini orang Cina itu masaknya enak banget teman teman ya mudah banget terus simpel gitu ya karena memang mengutamakan kesehatan kalau orang Cina itu tidak mengutamakan rasa yang penting mengutamakan kesehatan nah ini teman teman semua bahan sudah tersedia niklenya juga sudah anul sekarang sudah maksudnya sudah siap sekarang kita siapkan ini ya kita langsung mulai memasak teman teman ya nah ini teman teman sudah panas kita kasih minyak sedikit kemudian kita masukkan tomatnya ya teman teman kita goreng tomatnya ini tomatnya kita masukkan apinya apinya sedang saja kita goreng tomatnya jangan minyaknya sedikit saja jangan terlalu banyak ya teman teman nah seperti ini minyaknya itu hanya untuk apa ya untuk pelengkap saja ya oke kita tunggu sampai dia lunak teman teman ya nah sambil nunggu tomatnya matang ya teman teman ya kan itu masih lama kita potong potong tahunya ini tahu sutra nah tahu sutra kita potong potong potongnya seperti ini saja karena ini sangat lembut oke teman teman sudah siap kita pindahkan kalau disininya aku ada piring kita siapkan nanti kalau sudah dimasukkan ke sini kan enak ya ini benar benar lembut ya teman teman nah ini kita siap oke teman teman sekarang kita lihat tomatnya ya kok baunya sudah harum sudah agak lembek ya baunya juga harum teman teman ya jadi kalau disininya itu bisa sebentar lagi teman teman ya oke teman teman ya baunya sudah naik dan tomatnya juga sudah lunak kemudian kita tuang air sedikit saja dulu jangan terlalu banyak dan kita rebus sampai benar-benar mendidih katetan gedung kemangi nah kemudian kita masukkan kembang tahunya ini ya kulit tahu kita masukkan kita rebus nah kita rebus ini sampai benar-benar mendidih dan tomatnya ini pecah ya teman teman ya sampai kaldunya ini keluar oke kita biarkan dulu ini teman teman ya ini tomatnya sudah pecah ini sudah pecah ya dan ini juga sudah setengah matang kemudian kita masukkan kolnya kita masukkan kolnya oke kita tambahin air ya teman teman ya kemudian kita tambahin airnya secukupnya saja kita tunggu mendidih lagi sambil kita menunggu mendidih kita kasih sedikit penyedap rasa kemudian garam teman teman kita tunggu mendidih lagi nanti kalau sudah mendidih kita masukkan tahu dan jamurnya teman teman ya ini sudah mendidih kita masukkan tahu kok banyak ya saya bikinnya eh gak apa-apa gak habis babesok terus jamur jamurnya juga kita masukkan nanti yang terakhir itu daun ini teman teman daun kemanginya itu belakangan kita tunggu mendidih teman teman ya sambil nunggu mendidih kita icip rasa kita icipin ya teman teman pas teman teman ya karena memang sup tomat ini tidak boleh terlalu asin atau terlalu gurih jadi hambar hambar saja seperti itu kita rebus sampai benar-benar mendidih nah sekarang sudah mendidih banget ya teman teman ya kita kecilkan apinya terus kemudian kita kasih sedikit minyak wijen kalau orang taiwan bilang siang ini minyaknya baunya wangi terus kemudian daun kemanginya kita masukkan teman teman nah seperti ini ini berarti sudah mateng dan siap disajikan oke teman teman saya akhiri videonya semoga video ini bermanfaat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang belum subscribe dan menyukai video-video saya silahkan di subscribe dan jangan lupa teman teman tekan bel notifikasinya agar saat saya upload video terbaru teman teman mendapat notifikasi dari video saya oke teman teman saya akhiri videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati